Halo guys, ketemu lagi di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang 7 kekayaan Presiden Indonesia dari masa ke masa. Kalau sebelumnya kita pernah ngebahas tentang latar belakang pendidikan Presiden Indonesia, nah sekarang kita coba bahas kekayaan mereka nih ketika mereka masih menjabat sebagai Presiden. Yang dimana kita tahu Presiden adalah jabatan tertinggi di suatu negara. Dan kira-kira mereka tuh sekaya apa sih di masanya? So langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Ini dia 7 kekayaan Presiden Indonesia dari masa ke masa. Berdasarkan Sian Bisi Indonesia, Pikiran Rakyat, Detik, Majelah Forbes, dan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara. Nomor 1, ada Presiden Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945-1967. Lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901, Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia yang memperjuang kemerdekaan Indonesia sejak Indonesia dijajah oleh Belanda. Beliau merupakan sosok yang karismatik dan juga berpendidikan tinggi dengan gelar insinyurnya. Dikenal sebagai Bapak Proklamasi atau sering disebut juga Bung Karno. Untuk kekayaan Presiden Soekarno sendiri itu belum dapat dipastikan secara tepat. Namun banyak sekali yang membicarakan bahwa Soekarno memiliki kekayaan berupa simpanan 57 ton emas senilai miliaran dolar yang tersimpan di sebuah bank kerbang di Swiss menurut sebuah koran asal Austria, Kronenzeitung, edisi 17 dan 19 Desember 2012. Walaupun dasar-dasar ini cukup besar pada masanya, namun hal tersebut dibantah oleh keluarga Soekarno itu sendiri. Bahwa Soekarno tidak memiliki simpanan emas atau kekayaan tersebut. Gimana menurut kalian? Kedua, ada Presiden Suharto. Beliau merupakan Presiden yang memiliki latar belakang militer sebelumnya. Lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Yogyakarta. Suharto memerintah di Indonesia selama 32 tahun, dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Yang dimana ia lengser dan mengundurkan diri sebagai Presiden ketika ada gerakan reformasi di tahun 1998. Walaupun seperti itu, kemajuan ekonomi dan pertumbuhan industri investasi di Indonesia signifikan tumbuh pada masanya. Untuk kekayaan Suharto sendiri berdasarkan majalah Forbes tahun 1998, Suharto pernah masuk sebagai orang terkaya ke-6 di dunia dengan jumlah kekayaan 16 miliar dolar atau setara 240 triliun rupiah. Kekayaan Suharto meliputi grup perusahaan di Indonesia dan tanah-tanah di daerah strategis. Dan Departemen Keuangan Pemerintah Amerika pernah mendeteksi adanya perpindahan uang sebanyak 9 miliar dolar ke Bank Austria di tahun 1998 setelah Suharto lengser. Yang dimana uang tersebut dipercaya milik keluarga Suharto. Hmm, gimana menurut kalian guys? Nomor 3 ada Presiden Baharudin Yusuf Habibi atau biasa dikenal dengan sebutan B.J. Habibi. Lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibi menjabat sebagai Presiden setelah pengunduran diri Suharto pada tahun 1998. Ia adalah seorang ahli teknologi pesawat terbang yang terkenal dan telah berkontribusi pada industri penerbangan di Jerman sebelum ia kembali ke Indonesia. Meskipun masa jabatan sebagai Presiden relatif singkat, yaitu satu tahun saja di tahun 1998 hingga 1999, Habibi tetaplah dihormati karena kontribusinya terhadap demokrasi dan reformasi Indonesia. Serta diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia di dunia akademik dan juga industri. Untuk kekayaan B.J. Habibi sendiri, berdasarkan majalah Asia Far Esther Economic Review pada tahun 2002, pernah melansir harta kekayaan B.J. Habibi mencapai 60 juta dolar atau setara dengan 900 miliar rupiah. Dimana kekayaan ini berasal dari royalti perusahaan teknologi serta hasil pertanian dan perkebunan milik keluarga Habibi pada masa itu. Nomor 4, ada Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan sebutan Gusdur. Lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Gusdur merupakan seorang ulama, intelektual, dan tokoh nadatul ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia terpilih sebagai Presiden pada tahun 1999 setelah Orde Baru berakhir. Kepemimpinan Gusdur ditandai oleh pendekatan yang inklusif dan toleran terhadap pluralisme agama dan suku di Indonesia. Untuk kekayaan Gusdur itu sendiri berdasarkan laporan LHKPN. Tahun 2001, Abdurrahman Wahid atau Gusdur ini ditaksir memiliki kekayaan sebanyak 3,4 miliar rupiah selama menjabat 20 bulan menjadi Presiden keempat Indonesia. Harta Gusdur ini berasal dari kepemilikan aset khas serta dari sejumlah pondok pesantren yang ia miliki. Gimana menurut kalian sosok Kiai dan ulama Gusdur satu ini? Nomor 5, ada Megawati Soekarno Putri yang merupakan Presiden Perempuan Pertama Indonesia dan merupakan anak dari Presiden Pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Lahir pada 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Presiden kelima Republik Indonesia ini menjabat setelah Abdurrahman Wahid mengalami pemakzulan pada tahun 2001. Megawati merupakan sosok yang dihormati sebagai tokoh wanita yang berpengaruh dalam politik di Indonesia dan ia merupakan ketua umum dari Partai Politik PDI Perjuangan. Untuk kekayaan Megawati sendiri, berdasarkan laporan LHKPN tahun 2021, Megawati ditaksir memiliki kekayaan sebanyak 214,2 miliar rupiah yang di mana kekayaan Megawati terbanyak berupa puluhan bidang tanah dan bangunan yang digunakan sebagai SPBU dan apartemen di wilayah Jakarta, Bogor, Cianjur, dan Denpasar, Bali. Megawati juga memiliki aset berupa khas senilai 6,5 miliar rupiah. Wah, gimana guys? Sosok perempuan hebat satu ini. Nomor 6 ada Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering dikenal dengan sebutan SBY yang merupakan Presiden Kenam Indonesia yang lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. SBY adalah seorang perwira militer yang memegang berbagai jabatan penting dalam Angkatan Darat Indonesia sebelum ia memasuki dunia perpolitikan. Ia menjabat sebagai Presiden Indonesia selama dua periode, yaitu pada tahun 2004 hingga 2014. Untuk kekayaan Presiden SBY sendiri hanya tercatat di laporan LHKPN tahun 2014 ketika ia menjabat sebagai Presiden pada akhir masa jabatannya. Dengan nilai kekayaan sebesar 13,9 miliar rupiah. Namun, majalah Forbes tahun 2016 pernah menyebutkan bahwa SBY memiliki harta sebesar 6,8 triliun rupiah yang menempatkannya sebagai Presiden Indonesia terkaya kedua setelah Suharto versi Forbes. Namun SBY membatah memiliki harta sebesar itu guys. Gimana menurut kalian, Bapak Presiden kita yang sudah pensiun ini? Nomor 7, ada Jokowi Dodo yang akrab dengan sebutan Presiden Jokowi. Lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sebelum menjadi Presiden, Jokowi memiliki latar belakang sebagai pengusaha mebel furnitur atau pengrajin kayu dan pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan juga wali kota Solo. Di masa kepemimpinannya, beliau memprioritaskan program pembangunan infrastruktur yang melibatkan pembangunan jalan, pelabuhan, tol, bandara, dan proyek-proyek transportasi lainnya di seluruh Indonesia. Ia juga berkomitmen meningkatkan investasi asing dan meningkatkan iklim usaha di Indonesia hingga sempat menjadi ketua dari G20 yang berisi negara-negara besar dalam bidang ekonomi. Untuk kekayaan Presiden Jokowi, berdasarkan laporan LHKPN tahun 2022, Titaksir memiliki kekayaan sebesar 82,3 miliar rupiah yang mayoritasnya berasal dari puluhan tanah dan bangunan di Provinsi Jawa Tengah. Serta Jokowi juga memiliki bisnis furnitur yang menyumbang hasil kekayaannya. Wah, keren banget ya Presiden kita satu ini. Dari pedagang pengrajin kayu biasa bisa menjadi seorang Presiden. Gimana menurut kalian guys? Nah, jadi itu beberapa jajaran kekayaan Presiden Indonesia dari masa ke masa. Gimana menurut kalian guys? Kalian punya favorit Presiden yang mana? Dan bagaimana menurut kalian tentang kekayaan Presiden-Presiden kita ini? Tulis diskusi dan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan coba tebak, kira-kira Presiden selanjutnya itu siapa? So, mungkin segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!